Tontowi Ahmad mengaturkan ucapan selamat sekali lagi kepada dua pasangan kita yang sangat luar biasa. Kepada Tontowi Ahmad, Lidia Nasir, dan Kedaran Ahmad Ahsan, Bindra Setelayan yang sudah menegakkan kembali kebangkitan Indonesia dalam bidang olahraga khususnya bulu tangkis. Roy menambahkan prestasi yang diraih oleh cabang olahraga bulu tangkis ini tidak hanya berasal dari kerja kerasang atlet, namun juga berkat kepengurusan persatuan bulu tangkis seluruh Indonesia atau PBSI. Kepengurusan PBSI dianggap baik dan rukun. Roy berharap atlet Indonesia terbebas dari komersialisasi dan politisasi. Selain itu, kemenangan ganda campuran dan putra ini juga bisa dijadikan pemicu semangat bagi cabang olahraga lain untuk menoreh prestasi. Liliana Nasir dan Tontowi Ahmad berhasil menjuarai All England berturut-turut untuk ketiga kalinya. Sedangkan pasangan ganda putra Hendra Setiawan dan Muhammad Aksan berhasil menjadi juara setelah Indonesia berpuasa 11 tahun di nomor ganda putra. Dari Jakarta, Veronika Yasinta, Adimas Raditya, Kantor Berita Antara, mewartakan.